Karena ini menyebut kredibilitas saya, apalagi kemarin permasalahan ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, trans, ini yang jadi merasa tergangguan, yang saya mau klarifikasi. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Raffi Ahmad membantah dengan tegas tuduhan dari National Corruption Watch atau NCW yang menyebut dirinya telah terlibat dalam kasus pencucian uang. Bersama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Raffi pun memberikan klarifikasi secara resmi dan membantah tuduhan tersebut. Berita miring yang menyeret nama Raffi Ahmad memang tengah ramai dan menjadi sarotan. Yaitu, sebelumnya ketua NCW yang bernama Hanifah Sutrisna menyebut Raffi memiliki puluhan rekening yang digunakan untuk menerima aliran dana pencucian uang. Akibatnya, Raffi pun merasakan dampak dari tuduhan tersebut yang mengganggu bisnisnya. Raffi mengaku apa yang dituduhkan oleh NCW sama sekali tidak berdasar. Karena menurut Raffi, semua penghasilannya sampai detik ini merupakan hasil kerja keras selama bertahun-tahun dirinya menjadi artis. Raffi menyebut dirinya banyak dihubungi oleh rekan bisnisnya karena berita miring tersebut. Sehingga ia merasa perlu memberikan klarifikasi untuk menjaga kredibilitas dirinya dan perusahaan yang sedang ia bangun. Karena ini menyebut kredibilitas saya, apalagi kemarin permasalahan ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, trans. Ini yang jadi merasa tergangguan, ini saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun, capretik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun 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 15 Februari ini ya, kasih kado. Makasih bang. Mbak, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah, ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya dengan station TV, berbagai macam brand yang saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting-syuting 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu. Berapa yang saya dapatkan ditambah kemarin, saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri, alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah jamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu, kita udah pernah press call bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di atas 2,7 triliun. Masuklah investment dari MPEG. Ya, disitu juga udah press call juga dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri, kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah. Insya Allah kita IPO, go public. Dimana memang uang semuanya, semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silahkan saja kalau mau dicek ini, apapun itu silahkan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi, rasa-rasanya, ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan, apa ya, untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya, janganlah diberitakan yang, ya, menugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada, kalau saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak, saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi, kurang lebih, seperti itulah, Pak. Dari dulu sampai sekarang, aku selalu bilang, Pak, udah, biar dia aja, biar dia aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut generasi perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya, aku akhirnya, Bang, ya, Bang, minta tolong, Bang, aku minta tolong beliau. Tapi, Bang, nggak gila-gila maat, nggak, saya makanya, saya cuma mau mengklarifikasi saja, ya, udah, itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien perklien, saya, gue pengacara, banyak klien-klien, klien saya, banyak klien-klien kayak iklan, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega, mereka mau bertanya-karena, ah, ini takut, kan? Mereka jadi takut mau kerja sama-sama saya, ataupun mau berger-ger-ger-ger-beritanya ini, mau pakai jasa saya. Ini ada intinya, intinya, saya pengen perklien, kan? Supaya, yaudah, emang yang saya kerjain sampai di sini, hasil kecapaian yang saya dapatkan, sampai di sini, berada di jalan yang benar, dan semua bisa ditotong jauhkan, dan di area metri itu. Pemirsa, lalu benarkah Raffi Ahmad sangat terganggu dengan tuduhan pencucian uang? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Benar karena banyak teman dan rekan kerja yang menghubunginya? B. Benar banget karena merusak citra dana membaiknya? C. Tidak tahu? D. Mungkin karena tuduhan tersebut merusak kredibilitasnya? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar, dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Raffi Ahmad juga menegaskan bahwa dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah mau untuk terlibat dalam pencucian uang. Apalagi, orang tuanya selalu mengingatkan dirinya untuk mencari rejeki dengan cara yang benar dan juga halal. Raffi Ahmad sendiri sudah terjun ke dunia hiburan tanah air sejak usia 13 tahun, dan kini karirnya pun semakin bersinar. Tak hanya di dunia hiburan, namun Raffi juga mengembangkan karirnya dalam pelbagai bisnis hingga meraih kesuksesan. Seolah muak dengan tudingan pencucian uang, Raffi Ahmad pun akhirnya membongkar bayarannya dari televisi, yang ternyata bisa mencapai kurang lebih 4,5 miliar rupiah per bulan. Dan Hotman mengungkapkan jika honor yang didapat Raffi antara 25 hingga 50 juta rupiah sekali tampil di televisi, dan Raffi membenarkan hal tersebut. Angka itu jujur ya, saya kalau jadi artis itu anggap fleksibel. Saya tuh misalnya yaudah, adiknya berapa dulu, tapi kalau misalnya honor saya misal, honor saya sekian, biasanya itu ada yang nawari, ah ikut dong gini-gini, tapi bolehkah diskon dikit? Boleh kok diskon. Tapi kalau bulan depan, lanjut lagi bagus, balikin lagi normal ya. Jadi, gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata, ya memang, bagus, rata-rata antara 25 juta kali 50 juta sekali, hampir kan kalau di gini kan? Iya, kalau sejam. Oh, sejam. Gue juga kasih ngomong, tau gue. Dari 20 tahun, udah berapa Lamborghini tuh. Iya dan beneran, aku tuh dari sampai tahun 2023, itu satu hari selalu sejarah program. Cuma ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku dan wajio, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. Jika program dari 50 juta, 150 juta sehari. Kali 30, apa tuh? Apa setengah em? Betul. Betul. Gimana sih menungguannya? Kalau tiga program sehari, rata-rata 52 juta bagi selama 50 juta. Kalau sepuluh hari, berarti sampai setengah em. Bener gak sih? Iya. Kalau kali satu bulan, tiga bulan lagi, apa setengah em? Iya kan satu minggu libur. Itu baru yang ringan-ringan. Iya, dan juga, alhamdulillahnya, selagi bapak saya masih hidup, sampai ibu saya juga sekarang, Ya apapun itu, untuk saya bekerja itu saya selalu diwati-wati dan di UNFT untuk mencari pekerjaan yang lama, halal, dan apapun yang saya dapatkan juga. Ya bersyukur, bersyukur, rajin bersyukur, dan kerja kera. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun mencuci uang seperti itu. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini, ya jalanlah. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.